Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Gaptek.id Dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah laptop Dan kali ini dari Asus Yaitu Asus VivoBook Ultra 14K413 Yang hari ini baru aja di launching sama Asus Indonesia Dan mungkin kalian juga akan lihat beberapa reviewer di Indonesia Lagi banyak untuk ngebahas laptop yang satu ini Jadi tanpa perlu basa-basi lagi Gue akan langsung bahas aja laptop yang satu ini Mulai dari desainnya dulu seperti apa Untuk VivoBook Ultra 14K413 Jadi laptop ini kalau kita ngomongin secara desain Ini memang adalah sebuah laptop yang bisa dibilang simple Habis itu ringkas juga Untuk laptop yang kalian lihat ini Warnanya itu Asus menyebutnya adalah Hearty Gold Dan ini sebenarnya kurang lebih seperti Rose Gold ya Tapi di area dalamnya itu diberi warna silver Menurut gue pribadi justru secara desain Ini Asus VivoBook malah kelihatan lebih ikonik Daripada seri ZenBook Karena si VivoBook ini justru tampil lebih berani Untuk ngasih tau Hey ini adalah laptop VivoBook Sementara ZenBook tuh gak diunjukin ZenBook itu dari mana Karena logo yang dikasih di bagian covernya aja Untuk ZenBook tuh bukan logonya ZenBook Sementara untuk VivoBook itu di bagian covernya Udah dikasih logo VivoBook di area samping Dan di bagian dalamnya juga itu dikasih logo untuk Asus VivoBook juga Jadi gue ngerasa VivoBook secara desain itu lebih berkarakter lah Dan memang akan cocok untuk anak-anak muda ya Karena memang VivoBook itu ditujukan untuk anak-anak muda Sebenarnya yang memang lebih berkarakter lah Gue juga bisa bilang VivoBook Ultra 14K413 ini Dia punya bobot yang sangat ringan Bukan sangat ringan sih karena bukan yang paling ringan juga Ini ada di angka 1,4 kg dengan dimensi 32,4 x 21,5 x 1,79 cm Jadi ini cukup ringan tapi bukan yang super tipis juga Dan gue bisa mewajarkan karena laptop ini menggunakan discrete GPU Jadi udah termasuk tipis banget untuk ukuran laptop yang memang menggunakan discrete GPU Untuk bahan bodinya disini menggunakan full magnesium aluminium Dan secara build quality ini cukup solid Hinge-nya belum menggunakan ErgoLift Kalau misalkan kalian ngeliatnya ini kurang lebih mirip ErgoLift Padahal sebenarnya enggak karena di bagian bawahnya ini Dia enggak terangkat tapi masih menggunakan kayak semacam kaki-kaki di bawah gitu lah Lalu kalau gue mau ngebahas soal keyboardnya Gue bisa bilang ini keyboard yang cukup enak buat gue pribadi Punya travel distance yang cukup dalam di 1,4 mm Habis itu udah edge to edge juga Ukurannya cukup presisi dan enggak kecil untuk bagian huruf dan juga angkanya Touchpadnya juga ini super mulus Gue enggak ada komplain soal touchpadnya Lalu juga tersedia untuk sensor fingerprint di bagian touchpadnya ini Untuk ukuran laptop 14 inch Gue bisa akuin I.O. portnya untuk VivoBook Ultra 14K413 ini Dia cukup lengkap bahkan salah satu yang paling lengkap menurut gue Karena USB Type A-nya juga cukup banyak Habis itu masih tersedia USB Type C dan card reader juga masih ada di laptop ini Meskipun ini adalah micro SD Lalu selanjutnya yang mau gue bahas ini adalah soal layarnya seperti apa Jadi layarnya ini berukuran 14 inch Resolusinya Full HD Dengan refresh rate 60Hz Sayangnya panel yang diberikan disini adalah panel TN Jadi meskipun disini Asus bilang bahwa layarnya ini udah wide view Tapi menurut gue ini view angle-nya itu sangat minim ya Karena mungkin dengan jarak pandang atau view angle 110-120 derajat aja Itu mungkin warnanya udah berubah Kadang ada kegelapan, kadang agak kekuningan Tergantung untuk kalian ngeliatnya dari sudut sebelah mana Dan menurut gue ini pertimbangan yang cukup sulit ya Apalagi kalau misalkan kalian itu adalah seorang content creator atau fotografer Yang mobilitasnya cukup tinggi lah Perlu ngedit-ngedit atau main-main warna di luar gitu Pas lagi kalian bekerja di mana-mana Dan di bagian atas layarnya ini juga udah terdapat HD webcam Dan posisinya juga masih sangat oke Dengan bezel yang udah cukup tipis Yang Asus menyebutnya itu adalah Nano Edge Lalu selanjutnya adalah soal spesifikasi yang digunakan di laptop ini Jadi laptop ini menggunakan CPU-nya Intel Yaitu Intel Core i5-10-210U Dengan Intel UHD Graphic Tapi tenang aja karena di laptop ini udah ada discrete GPU-nya Yaitu GeForce MX350 2GB GDDR5 RAM 8GB GDDR4 Dual Channel NVMe SSD 512GB Udah menggunakan Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5 Dan laptop ini juga udah include dengan Windows 10 Opsi upgrade dari VivoBook Ultra 14K413 ini Untuk RAM-nya itu kalian sayangnya gak bisa upgrade lagi Karena ini menggunakan RAM yang memang udah disolder sama Asus Jadi yang bisa di upgrade disini itu cuma NVMe SSD-nya aja Gue berharap sih dengan harga yang diberikan oleh Asus Sebenernya gue berharap banget bisa langsung mendapatkan RAM 16GB Mengingat gak ada slot SODIM di laptop ini Lalu untuk power adapternya sendiri Ini salah satu power adapter yang gue senengin Ini punya daya di angka 65W Dan gue rasa kayaknya vendor laptop lain harus nyontoh Asus nih Untuk bikin power adapter 65W yang memang ukurannya tuh gak terlalu besar Karena kalau gue liat yang lain Adapter 65W aja masih ada yang keliatan itu kayaknya gemuk Terus pake kabel tambahan lagi yang tebel-tebel Kayaknya masih agak kurang gimana gitu Untuk laptop yang kecil-kecil seperti ini Jadi menurut gue ini power adapter yang oke banget Kalau misalkan lu mau bawa laptop lu kemana-mana gitu Soal performance dari Intel Core i5-10-210U nya Setelah dites lewat Cinebench R15 Disini punya performance yang cukup konsisten ya Tapi sayangnya skor dari Core i5-10-210U itu belum melebihi Ryzen 3 4300U Akan tetapi memiliki encoder yang jauh lebih baik pada Intel UHD Graphic Untuk kepenuhan productivity Nah sementara saat dites lewat Cinebench R15 Suhunya ini gue bisa bilang udah cukup adem Bahkan bisa dibilang adem banget lah Karena masih konstan di angka 70-an Paling tinggi itu di 80 Masih termasuk adem banget Disini Asus nggak memberikan power limit yang terlalu besar pada CPU-nya Sehingga CPU-nya masih bisa dijaga dengan baik soal suhu Oke lalu selanjutnya adalah performance dari GeForce MX350 Untuk di 3DMark ini di Graphic Score-nya GeForce MX350 bisa disebut rebranding dari MX250 Sementara untuk discrete GPU low-end Rasanya cukup bisa diandalkan dan tetap lebih kencang daripada iGPU Jika kalian mau ngedit video di laptop ini dengan Adobe Premiere Dengan RAW 4K itu kalian udah bisa playback dengan kualitas full dan ini dijalankan lancar banget menurut gue Jadi proses editing harusnya udah oke tapi sayangnya dengan kualitas layar seperti ini rasanya akan kurang nyaman saat kalian mau bermain warna nanti Adanya CUDA Core pada MX350 juga membuat proses rendering sangat terbantu dan ini udah termasuk sangat cepat untuk kelas laptop seperti ini Jadi proses rendernya itu ngebut tapi proses editing kurang nyaman karena layarnya Oke karena laptop ini menggunakan discrete GPU jadi tentunya gue juga akan masukin beberapa pengujian game Meskipun balik lagi gue akan ingetin lu bahwa laptop ini bukanlah laptop gaming bukan diperuntukkan untuk bermain game Jadi kalau misalkan lu lagi ngincer laptop yang memang fungsinya buat main game sebaiknya jangan lirik laptop ini Tapi kalau mau main beberapa game yang ringan-ringan aja itu masih bisa lah untuk sekedar iseng-iseng doang Lalu game pertama yang akan gue kasih lihat ke dulu ini adalah Dota 2 dengan preset fastest Itu gue bisa mendapatkan rata-rata fps di 140 Lalu selanjutnya adalah GTA 5 dengan normal preset di resolusi Full HD Rata-rata fps masih bisa didapetin di 67 jadi lumayan banget Untuk GTA 5 masih bisa dapetin 60 fps dengan setting normal Lalu selanjutnya untuk CSGO juga ini udah bisa kompetitif untuk di game CSGO karena udah bisa dapet di fps 150an Oke lalu selanjutnya yang terakhir ini adalah soal kecepatan SSDnya seperti apa Dan sayangnya lagi-lagi Asus hanya memberikan NVMe SSD x2 disini dengan kecepatan yang terbatas di 1,8 GB per second aja Meski udah jauh lebih baik dari SSD SATA, gue tetap mengharapkan NVMe SSD x4 bukan x2 Lalu gimana soal harga dan juga kesimpulan untuk Asus VivoBook Ultra 14K 413 ini Jadi laptop yang satu ini dibanderol dengan harga Rp 10.799.000 dengan garansi 2 tahun Laptop ini gue bisa bilang secara desain sangat stylish kekinian, performansinya juga bisa diandalkan Tapi soal layarnya akan jadi pertimbangan berat karena laptop ini udah masuk di atas 10 juta rupiah Yang dimana harusnya panel IPS itu udah umum di pasaran Jadi gimana menurut kalian soal VivoBook Ultra 14K 413 yang satu ini? Silahkan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax